Terima kasih. Ya, tadi kita juga di awal sudah belajar tentang lagu desaku yang ku cinta. Itu karya elmanik dan menggunakan tanda tempo moderato. Moderato itu artinya sedang. Ya, silahkan dikerjakan sambil mendengarkan saja. Kemudian diramanya itu... Kemudian itu kayak gimana, Pak? Kenapa tadi? Apa, Iroh? Do you have any question? Apa? Kenapa? Selanjutnya penjelasannya ya, review-nya ya. Apa? Ambil mengisi. Teman-teman juga tadi sudah mengetahui pengertian tempo bahwa tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Nah, tadi lagu desa yang ku cinta mempunyai pengertian tempo. Ada ya? Sudah lah, Pak. Kemudian, teman-teman juga sudah membaca tentang teks pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tadi ada di teks pemanfaatan sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Contohnya hasil pertanian dan perkebunan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi, ya. Merupakan contoh hasil kekayaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Kenapa saya belum mulai? Pak 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 Raja review materi saja. Halafi sambil mengerjakan tugasnya saja, ya. Kemudian, tadi kita juga sudah belajar bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam itu, kita harus menggunakan dengan sebijak mungkin, dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh menggunakannya berlebihan, ya. Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Dan sebagai wujud rasa syukur kita, oleh karena itu kita harus menggunakan dengan sebijak mungkin. Agar nikmat kita selalu ditambah, karena kita selalu bersyukur. Kemudian, teman-teman, tadi juga sudah membaca bahwa berbeda dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau itu bisa digunakan secara langsung, dimanfaatkan secara langsung. Tapi kalau minyak bumi itu tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, ya. Karena dia harus diolah terlebih dahulu. Ya, tadi Pak Pak sudah menjelaskan. Ada enam tahapan yang harus dilakukan untuk mengolah minyak bumi, ya. Itu ada proses destilasi, ada cracking, ada reforming, ada alkilasi, ada trending, dan blending. Kemudian, manfaat minyak bumi itu sangat banyak dalam kehidupan setiap hari. Itu untuk bahan bakar. Contohnya seperti untuk LPG, Untuk minyak tanah, kemudian ada untuk bensin juga, ya. Nah, kemudian minyak bumi itu terbentuk dari pelakukan sisa-sisa organisme, seperti Ketuan dan tumbuhan dan jasa-jasa trend yang tertulis. Siapa yang ngomong? Itu. Pak Anak. Si Ardu sudah join belum? Aku takutnya dia kayak nyasar. Dia baterainya tidak, woy. Beli aljir aja kayak aku laptopnya. Lihat kamu di komputer. Aku di laptop. Aku laptop. Ya, sama lesson, Arya. Arya, tadi kamu kita tadi ada Ardi loh, Arya. Ardi. Selamat datang, Arya. Arya, terdengar suaranya? Dengar, Pak. Dengar. Kan boleh dibuka bukunya. Salaman. Dengar, Pak. 87, ya. Teman-teman, sudah banyak belajar tentang sumber daya alam, ya. Ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak yang bisa diperbarui itu artinya ketika sudah digunakan itu dapat diperbarui kembali, ya. Kemudian, contohnya seperti air, sinar matahari, ya. Kemudian, untuk yang tidak bisa diperbarui itu artinya ketika sudah digunakan tidak bisa diperbarui kembali karena dalam pembentukannya itu memerlukan waktu jutaan tahun. Ya, jadi teman-teman di situ silakan mengisi untuk contoh-contoh hasil pertanian beserta manfaatnya, ya. Misalkan tadi ada fadi, ada jagung, atau contoh yang lainnya yang kalau bisa di pertanian itu ada contoh apalagi. Assalamualaikum, Hamza. Ardi, nanti datang ke rumah aku tapi aku beresin pakai bantal biar sosial distancing. Sosial distancing, ya. Harus pakai masker, gitu, Ardi, ya. Nah, kemudian disitu nanti untuk yang Sosial distancing, harus pakai bantal. Sudah aku tumpuk-tumpuk. di home rusak, cakep, um, kamu di komputer. Kamu di komputer? Di APE. Thank you. Thank you yang ngomong. Saya, Pak. Omza nggak ada mukanya. Tidak, Pak. Nama di mute. Unmute. Blackface. Mute. Belajar. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Insya Allah semuanya dipahami, ya. Kalau hasil pertanian tadi, bisa contohnya. Sudah selesai, Pak. Mana? Boleh tunjukkan. Belum, Pak. Yang hasil pertaniannya doang, Pak. Sampai halaman 89, ya, Arya, ya. Nanti jika Zoom ini sudah selesai, tapi tugasnya belum selesai. Oh iya, Sakti. Terima kasih. Nanti boleh dilanjut, ya, ketika sedang beri kartu istirahat. Di situ ada perkebunan. Contohnya apa? Hasil pertanakan. Pertanakan apa? Kira-kira hewan apa? Manfaatnya untuk apa? Kemudian hasil laut dan perikanan. Kemudian ada hasil hutan. Hasil hutan itu pengertiannya adalah sesuatu yang didapatkan dari hutan, ya. Contohnya apa yang didapatkan dari hutan? Manfaatnya apa? Yang didapatkan dari hutan apa yang membunuh gitu? Dia mungkali. Sampai ya, hilang. Assalamualaikum, Hamzah. Iya, Pak. Dengar suaranya. Sampai selamat buka alaman 87, ya. Sampai 89. Tetapi yang ayoran bukan tidak usah diisi. Sudah, sudah penampakan di sini, Pak. Kenapa, Halafi? Iya, Pak. Enggak. Tadi, Pak, di sini, Pak, tiba-tiba hilang lagi, Pak. Oh, itu Safi-nya habis mengambil bantal, ya. Iya, biar social distancing. Iya. Social distancing sama siapa? Ardi katanya mau ke rumah. Apakah? Eh, ada Ardi. Oh, iya. Itu Ardi. Ke bantal. Kemana, woy? Guys, di sini, guys. Tadi, di balu, guys. Tadi, di dalam kawan. Ayo, kita kalah. Kauah? Maik, saya ke dewa. Mana, Ardi? Tadi ada. Tuh, datang. Adanya, soky handsome. Eh, ada Ardi kayaknya, tuh. Masalah. Guys, Ardi malu, guys. Ardi malu, guys. Gak mau. ayolah di ayolah tadi kenapa gak malu ayolah not funny ada dia teman-teman kalau bisa jawabannya boleh diluarnya dari yang di buku ya masih banyak hasil perkebunannya si peternakan udah lama ketemu ada Aria loh bilang tak dari saya ada Aria loh Ardi di di sini abis ini ada orang yang soalnya tadi ada mencemeh tadi ada sudah masuk ke posisi menuju Ardi kenapa malu lu mandi menumbang cari tarik aja cepatlah itu kucing Ardinya jadi kucing sudah selesai teman-teman kucingnya apanya itu baru sakti selesai ya lagi ngejar sambil menjelaskan lagi ya ada istilah-istilah yang belum ada Hamza ada Hamza loh di Siki Ardi ada Hamza ada tadi tulisan atau istilah desa yang permai ya desa yang permai itu artinya airu sudah selesai udah pak coba airu apa yang dimaksud dengan desa permai desa yang permai desa yang permai tadi di buku ada tulisan desa yang permai kalau mengini doang setelah lagu itu sampai 89 ya kalau desaku yang permai itu sampai 89 ya tapi yang ayo renungkan tidak usah nah jadi desa yang permai itu adalah sebuah desa yang suasananya itu penuh dengan persaudaraan dan persahabatan yang elok elok itu artinya indah ya siap orang yang teringat desanya akan rindu kembali ya desanya itu desa yang permai yang permai 3 menit lagi ya teman-teman ya 3 menit lagi untuk exerpise setelah itu kami akan review dan post teman-teman teman-teman mengisinya sendiri ya sesuai dengan kemampuan teman-teman arti kalau ada kajisan doang dia mau arti mau bawa apa apa yang tadi ya kesaku yang kucinta ya bobo enggak lelaki jadi gimana kalau belum selesai ya disitu pengurian sama kamu ini tadi yang belum mendengarkan lagunya ini lagunya yang ada di puku tema 9 halaman 84 basi ini cepat aduh teman-teman takutnya basi ini udah selesai ini ayam tersebut aku udah nyalain ken bisa 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 dengar suara ini bisa dengar suara ini siap deh siap deh siap deh sudah dengar gak tunggu belum one more minute teman-teman tunggu-tunggu satu menit lagi sudah dengar gak makanan kalau yang ikan rumput laut dan perikanan ikan rumput laut kan kalau manfaatnya kalau manfaatnya aku tahu apa lirian lagi ada ikannya juga emang ikan bisa dijadiin bahan-bahan airnya sudah ya tapi sudah Alhamdulillah Gatan boleh ditunjukkan terima kasih Gatan kemudian Alhafi sudah selesai belum? mas apa lagi? Hamza Arya Pak Umbara Adi beranjut terus manfaatnya manfaatnya nah teman-teman karena waktunya sudah habis ya nanti jawabannya sudah selesai boleh dikirim via WA ke Pak Bar ya teman-teman ya jawabannya boleh di foto kemudian kirim via WA ke Pak Bar agar nanti dinilai ya karena teman-teman juga harus dijerah dan untuk menyiapkan pembelajaran setelah ini setelah ini nanti teman-teman nanti jam 10 ya sarap oke bye I think that's all for today see you Friday ya besok kita libur ya tanggal merah teman-teman ya besok libur kita mari lanjut di hari Jumat Kamis besok Kamis kita libur tanggal merah hal-hal oh iya teman-teman di hari Jumat pembelajaran tematik dan matematika ya I think that's all for today for tematik see you on Friday let's close our study by you reciting Hamdallah Alhamdulillah Herobel Alhamdulillah segala puji Pesan paper pastikan teman-teman selalu melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat selama bulan puasa ya tidak boleh sering main game game tidur tidak boleh terlalu sering ya jadi boleh melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti moroja ikro ya sholat duha lainnya agar pahalanya selalu bertambah dan dilipat ke nekat oke ya oke ada jendan ya teman-teman boleh serahat atau boleh sholat duha bagi yang belum sholat duha ya ya pak barah hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi ya sampai ketemu nanti jam 10 bahasa Arab dengan bukide ya oke ya silahkan boleh lift ya silahkan air miru oh ya ya sampai jam 10 ya oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh oh ya selamat menikmati